Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam one on one, masih bersama saya juga malam hari ini atau hari ini Ketua Harian Nasional DPP Partai Pendidikan Tuan Kuguru Bajang Tuan Guru kita tadi di segmen sebelumnya sudah kita tis sedikit terkait dengan persiapan jelang 2024 kemudian juga isu-isu apa saja yang sebenarnya sih muncul setiap kali kontestasi demokrasi ini dilaksanakan ya kalau bicara mengenai kontestasi demokrasi 2019 ada isu yang juga tidak lepas dari agama seperti intoleransi atau politik identitas nah kalau kita mengambil bekal yang Tuan Guru bawa dari forum Dialog Bahrain kira-kira apa saja solusi terkait dengan tadi isu intoleransi kemudian juga politik identitas yang kira-kira bisa kita jadikan solusi supaya tidak ada di tahun 2024 salah satu yang saya dapatkan juga adalah bahwa pentingnya membangun semangat wasatia wasatia itu sebenarnya sikap moderat ya tapi mungkin dalam konteks ini adalah sikap yang proporsional misalnya tentang politik identitas ya kita semua kan lahir dengan identitas ada identitas yang given termasuk jenis kelamin, ras, bahkan juga agama kadang kita terlahir dari orang tua yang beragama A ya kita pasti A kan begitu ada juga identitas yang terbangun dari kerja-kerja sosial kita misalnya profesi kemudian juga latar belakang pendidikan itu semua kan identitas kalau Amartya Sen kan bilang manusia itu multi identitas dan itu enggak masalah masalahnya adalah ketika berpolitik praktis tidak sedikit orang yang mengejar kemenangan dengan mengeksploitasi identitas dalam konteks yang negatif artinya apa? misalnya memobilisasi dukungan untuk dia lalu mengatasnamakan dukungan mengatasnamakan gagasannya sebagai gagasan yang paling valid dari sisi agama sehingga yang beda sama dia itu dia anggap bertentangan sama agama kemudian orang-orang yang beda bahkan tidak jarang kemudian dituduh misalnya katakanlah orang munafik, mantek-antek kafir, atau macam-macam lagi panista agama iya, dan seterusnya jadi politik identitas dalam makna menggunakan identitas primordial untuk menyingkirkan lawan politik itu menurut saya harus kita jauhkan, enggak boleh ada di Indonesia karena apa? once kita buka itu seperti kota Pandora yang keluar penyakit semua dalam arti nanti semua orang akan menggunakan politik identitas itu dan memingkirkan orang lain yang berbeda dan itu kita di Indonesia ini kan tidak semua daerah itu punya preferensi yang sama ada daerah tertentu yang mayoritas katakanlah umat muslimnya ada daerah tertentu mayoritas umat kristiani, ada umat Hindu kalau politik identitas dalam makna menggunakan identitas primordial untuk menyingkirkan lawan politik untuk melabeli lawan politik, untuk menihilkan lawan politik, dibiarkan kita akan bisa hancur lebur sebagai satu bangsa jadi tapi kalau identitas primordial itu digunakan sebagai sumber untuk mencari kemuliaan berpolitik misalnya kalau dalam Islam itu ada nilai keadilan pemihakan kepada orang lemah kemudian juga langkah afirmatif terhadap orang-orang terpinggirkan itu kan nilai Islam kalau dari itu kemudian kita gunakan sebagai semangat berpolitik kan bagus jadi tetap dia bersumber dari satu ajaran agama tapi dalam konteks yang positif yang dihadirkan ke ruang publik dan ini menurut saya juga berlaku bukan hanya agama Islam teman-teman kristiani, katolik mengambil dari bibel ajaran-ajaran yang bagaimana menghadirkan keadilan untuk semua bagaimana membangun kohesifitas sosial, kedamaian itu bagus semua tapi ketika mengatakan saya lah representasi umat yang bukan sama saya berarti dia anti umat berarti dia gak komit sama agama wah itu akhirnya kan menimbulkan masalah terlalu berlebihan kalau kita bisa jemputnya kalau terlalu berlebihan juga tentunya tidak baik itulah yang disebut dengan proporsionalitas jadi semua identitas itu insya Allah baik kalau dia digunakan pada takarannya dan dengan substansi yang baik ya itu tadi demi kebaikan bersama ya Tuan Guru Tuan Guru kita bahas lagi lebih dalam ya soal jelang tahun politik 2024 kabarnya Tuan Guru kemari sempat bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini ramai ada kaitannya dengan isu Pilpres Tuan Guru ini kira-kira apa saja sih mungkin bocorannya bahasan Tuan Guru bersama dengan Pak Ganjar waktu itu pertama Mas Ganjar itu sahabat lama periode pertama beliau dan periode pertama beliau dan periode kedua saya itu barengan jadi sering ketemu kebetulan juga kami itu disambungkan dengan hobi yang sama sama-sama suka goes bahkan beliau itu pernah goes lah beberapa kali ke NTB gitu sama Mbak Atiko dari Semarang dari Jawa Tengah dengan Mbak Atiko istri beliau barengan sama saya juga jadi kita ketemu sebagai sahabat lama kemudian sebagai ketua harian perindo ya saya juga membawa amanah juga dari ketua umum gitu untuk bisa bicara berdiskusi dan mencari tahu dari para tokoh-tokoh bangsa kita para calon pemimpin kita kira-kira pandangan-pandangannya terhadap isu-isu penting di Indonesia ini kayak apa sih bagaimana memandang tentang pluralitas keberagaman kita bagaimana memandang tentang orang yang berbeda komitmen terhadap NKRI kemudian juga bagaimana komitmen untuk menghadirkan Indonesia yang sejahtera kayak apa jadi bagian dari dialog-dialog kemudian juga ya komunikasi politik ya dari Partai Perindo kepada para calon pemimpin kita dan menurut saya ya memang seperti itulah seperti disampaikan tadi kita perlu banyak jumpa banyak dialog lalu kemudian menyepakati agenda bersama parah ya Tuan Guru apa ada yang lain selain Pak Ganjar yang mungkin bisa diajak goes bareng ya ada beberapa kan semua sahabat kita ya para calon pemimpin bangsa kan semua sahabat kita artinya orang-orang yang memang tidak ada barrier komunikasi dengan kita tadi ya dialog kan ya jadi kita diskusilah memang sekarang masih pada tahap kita berdiskusi kita diperindukan apa ya first thing first kan artinya sekarang kita lagi concern betul untuk menyiapkan perangkat menghadapi pemilih legislatif ya pencalakan kemudian juga pengokohan basis yang sudah ada sembari meluaskan basis konstituensi menjangkau yang selama ini mungkin belum terjangkau meluruskan beberapa isu yang mungkin selama ini ada di kepala sebagian orang miscommunication ya karena mungkin jarang jumpa juga gitu jadi kita lagi banyak menjangkau sekarang tentu pilpres bagian dari agenda bangsa yang kita juga ingin terlibat disitu dan kita akan mendukung calon terbaik putra terbaik yang menurut kita diputuskan oleh partai persatuan Indonesia dan itu ada waktunya ada waktunya ya nah bicara soal calon Tuan Guru Tuan Guru ini juga katanya dibilang digadang-gadang sebagai tokoh alternatif yang layak maju dalam pilpres 2024 ada tanggapan tersendiri gak Tuan Guru? siapa yang gadang-gadangnya? banyak di luar sana kalau saya sebut satu-satu gak bisa sampai dalam satu program ini biarkan saja alir-alir tapi sekali lagi kita punya prioritas secara kepartaian kita ini punya prioritas untuk membenahi internal partai kita untuk bisa siap dan lalu mendapatkan amanah rakyat tidak sekedar lolos threshold 4% tapi lolos dengan kepala tegak mengisi kursi di DPRI dalam jumlah yang signifikan sehingga kita bisa berkiprah untuk shaping the future dari Indonesia membentuk masa depan Indonesia melalui legislatif dan eksekutif dan juga kerja-kerja kepartaian kalau kemudian ada aspirasi-aspirasi kepada kader partai persatuan Indonesia ya kita syukuri Alhamdulillah itu artinya ada harapan dan menurut saya 270 juta masyarakat Indonesia adalah sumber bagi bahan baku kepemimpinan yang sangat kaya jadi memang kita juga harus terbiasa untuk meluaskan spektrum kepemimpinan baik dari sisi isunya dari sisi orang-orangnya dan juga latar belakang para calon pemimpin kita soalnya nama Tuan Guru ini kan digadang bukan digadang-gadang lagi ya dibawa kemudian juga gosipnya didekati oleh berbagai macam pihak karena berangkat terutama ada harapan gitu berangkat untuk membawa aspirasi dari mereka yang berada di luar Pulau Jawa dari Indonesia Timur karena kan kalau kita bicara mengenai pilpres di tahun manapun kemudian siapapun yang terpilih ujung-ujungnya ditakutkan jadi semacam kayak Jawa sentris seperti itu Tuan Guru mungkin ada sedikit pandangan soal ini salah satu yang memang cukup populer itu kan adalah kombinasi Jawa dan luar Jawa kan begitu kan kombinasinya betul katanya sih ya sah-sah saja gitu tapi harus ada Jawanya ya itu memang kan bagian dari kearifan kita dari termasuk juga praktik politik ya bahwa apa namanya ada yang menganggap itu penting lalu kemudian mempedomaninya ya bagus ada juga yang merasa bahwa itu gak terlalu penting sehingga tidak dipedomani ya gak masalah juga tapi intinya yang saya ingin ambil adalah bahwa pendekatan Indonesia sentris yang selama ini sudah didorong luar biasa oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo itu harapan dari kita semua jadi supaya bisa terus berlanjut artinya keseluruhan kebijakan pembangunan di Indonesia itu orientasinya adalah kemajuan seluruh bangsa Indonesia Jawa, luar Jawa, dari Sabang, Maroke, Miangas, Pulau Rote sedikit lagi Tuan Guru ya mungkin saya juga bisa minta teman-teman dari produser sendiri untuk nambah sedikit ya karena ini tampaknya semakin seru Tuan Guru juga kalau misalnya bicara mengenai isu bahwa Partai Perindo sendiri mendukung beberapa atau salah satu dari tokoh yang disebut-sebut saat ini sudah ramai gitu viral di media sosial atau mungkin jalan-jalan yang juga disebut oleh Presiden Jokowi Dodo dalam hari ulang tahun partai atau perayaan hari ulang tahun partai Perindo hari ini kira-kira ada informasi seperti apa Tuan Guru? penetapan itu ada waktunya dan Perindo belum menetapkan secara definitif siapa calon yang diusun tapi yakin bahwa yang ditetapkan itu insya Allah adalah yang insya Allah akan menang dan juga yang Bapak Ketua Umum sampaikan adalah bisa memastikan ada kontinuitas pembangunan di Indonesia yang memang dicita-citakan seperti itu ya baik mungkin terakhir Tuan Guru untuk menutup dialog kita pada hari ini sebagai Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru apa saja target dan juga tentunya harapan dari partai di tengah banyaknya survei yang saat ini menunjukkan memang elektabilitas Partai Perindo menunjukkan tren yang positif seperti itu dan mungkin kira-kira pandangan Tuan Guru sendiri untuk Indonesia ketika nanti 2024 sudah menunjukkan siapapun yang terpilih sebagai presiden dan juga wakil presidennya secara kuantitatif target kita itu 2 digit 2024 amin untuk popular food dan 60 sampai 100 anggota DPR RI di Senayan nanti amin itu kuantitatifnya kemudian harapan Perindo semua aktivitas dan dinamika politik itu harus bermuara pada kesejahteraan Indonesia kita harus tahu betul bahwa politik itu instrumen kesejahteraan gak boleh dibalik bukan kesejahteraan instrumen politik tetapi politik adalah instrumen kesejahteraan artinya apa berpolitik Perindo bukanlah berpolitik yang muter-muter bukan performance di atas panggung tapi dia harus menukik dan mengarah kepada kesejahteraan Indonesia dan karena itu kita tidak pernah tertarik terus terang untuk misalnya ikut dalam debat pada isu-isu yang menurut kita tidak penting untuk masyarakat tapi ketika ada isu yang menurut kita menyentuh aspek keadilan aspek fundamental kita sebagai bangsa aspek kesejahteraan masyarakat banyak kita bicara disitu dan kita akan konsisten disitu jadi sudah ada manajemen prioritas ya apa saja yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia tapi kita tidak ikut dalam isu-isu yang katakanlah jadi semacam pengalihan dari apa yang seharusnya menjadi fokus seperti Tuan Guru ya masih konsisten ya Tuan Guru sampai dengan Insya Allah soalnya biasanya kan masyarakat takutnya hanya janji kampanye biasa tapi tidak ada implementasi Perindo sampai saat ini belum ditakdirkan untuk duduk di Senayan tapi kerja-kerja nyata Perindo itu terus berjalan betul terlihat dari kobaknya bantuan usahanya kemudian banyaklah yang tetap berjalan intinya Perindo mentradisikan diri sebagai partai yang selalu berada bersama-sama dengan rakyat kerja nyata baik Tuan Guru tampaknya kita sudah sampai pada akhir dari acara karena durasinya terbatas seperti itu kita harus sudahi dulu ya dialog kita pada hari ini tapi saya harapkan dengan adanya hari jadi ke 8 tahunnya partai Perindo semua tadi bekal kemudian juga ilmu yang didapatkan satu dasar warsa ya hampir satu dasar warsa seperti itu satu windu lebih tepatnya oh satu windu ya satu dasar warsa 10 dua tahun lagi tidak begitu lama 2024 insya Allah kita akan mencapai satu windu ya Perindo akan mencapai satu dasar warsa terima kasih sekali lagi Tuan Guru atas waktunya bersama kami dalam program One on One sehat selalu Tuan Guru masih banyak pekerjaan rumah perjuangan sehat selalu juga sukses untuk teman-teman semua terima kasih Tuan Guru dan demikian pemirsa dialog saya bersama dengan Tuan Kuguru Bajang selaku ketua harian nasional DPP Partai Perindo saya Fandi Mandir terima kasih sampai jumpa selamat menikmati Tuan Kuguru Bajang